...menyelogi kebijakan pemerintah dalam proses pengelamatan Bank Senturi. Saya ingin membacakan... ...menyelogi kebijakan pemerintah dalam proses pengelamatan Bank Senturi. ...menyelogi kebijakan pemerintah dalam proses pengelamatan Bank Senturi. ...menyelogi kebijakan pemerintah dalam proses pengelamatan Bank Senturi. Lahir di Lampung 47 tahun lalu, Julkifli Hasan menempuh pendidikan S2... ...di Sekolah Tinggi Manajemen PPM di Jakarta. Sebelum aktif di PAN, Julkifli kenal sebagai pengusaha. Ia menjadi sekjen PAN pada 2005 mengantikan Faisal Basri. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA di fraksi PAN pada UD 2004-2009. Pengalamannya sebagai pimpinan perusahaan dan partai... ...membuktikan dirinya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Julkifli menempati posisi Menteri Kehutanan... ...yang sebelumnya dijabat MS Kaban. Terkejut ya, sekaligus ini menjadi tanggung jawab yang besar, suatu amanah yang sangat besar, suatu kehormatan. Dan tidak mudah, karena pemerintah yang sekarang ini kan sudah baik, tentu kita harus bekerja jauh lebih baik lagi... ...masa-masa yang akan datang agar hasilnya lebih baik. Nah itu tentu tidak mudah. Julkifli menyatakan siap untuk menjabat posisi ini. Ayah empat orang anak ini juga mendapat dukungan dari keluarga tercinta. Namun Putri Sulung Julkifli, Putri Julia Savitri khawatir akan beban tanggung jawab yang akan dipikul ayahnya. Tanggung jawabnya lebih besar, jadi harus lebih besar, lebih baik memimpin daripada yang kemarin-kemarin. Wajah baru yang juga menghiasi jajaran Kabinet SBY lima tahun ke depan adalah Darwin Saidi Saleh. Darwin Saleh mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Purnomo Yuskyan Toro. Darwin selama ini dikenal sebagai akademisi dari Universitas Indonesia yang mempunyai karir politik di Partai Demokrat. Nansi Novita, Nuklis FND, Metro TV. Di jajaran Menteri SDM ya, kan katanya salah satu salonnya adalah di Pak Darwin Saleh. Nah ini kira-kira mendesak jangka PND adalah mengantisipasi peluang terjadi kenaikan harga minyak. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh Menteri SEM itu sudah harus ada mestinya sekarang. Menteri SEM sudah harus tahu apa yang dilakukan. Kemudian apa lagi yang dilakukan dalam tataran makro yang utama sebetulnya adalah intinya bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap BPN dalam energi nasional ini. Karena sudah lebih... Kemen wartawan ini terima kasih atas perhatiannya. Jadi Alhamdulillah tadi dari jam berapa? Tadi dari jam 7 ya. Dari jam 7 lebih sudah selesai. Dan instruksikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang tadi telah merupakan hasil pertemuan Bapak Pris. Wilayah sepanjang jalan KS Tubun Yogyakarta atau lebih terkenal dengan kawasan patuk menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan dan terkenal sebagai sentra industri pembuatan bakpia patuk. Berkembangnya produksi bakpia patuk sendiri berawal dari pasangan Yeni Susanto dan Lotinio yang mulai berjualan bakpia patuk sejak tahun 1948 dengan produksi awal sekitar 50 buah bakpia setiap hari. Karena resepnya unik dan makin digemari masyarakat, bakpia pun berkembang jadi salah satu makanan khas Yogyakarta dan akhirnya diteru oleh banyak pembuat bakpia lainnya. Termasuk berjualan di sepanjang jalan KS Tubun ini. Saat ini produksi bakpia tertua di Yogyakarta ini telah memiliki empat gerai dan satu pabrik dengan kapasitas produksi mencapai seribu kotak per hari saat musim liburan. Keberhasilan mempertahankan usaha ini tidak terlepas dari kesetiaan pada resep serta inovasi yang terus dikembangkan. Meski makin diminati, namun tempat ini sengaja tidak membuka cabang di tempat lain untuk menjaga sejarah sekaligus eksklusifitas bakpia sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Hal ini juga bukan karena tidak mau omset dan pasarnya meluas, namun lebih menjaga rasa dan kualitas agar bakpia yang diproduksi masih memiliki rasa seperti resep aslinya. Dari Yogyakarta, Wisnu Wardana, Metro TV. Satu hal, yaitu bahwa persetujuan atau direktif dari Dewan Gubernur untuk melakukan merger itu dilakukan pada tahun 2001. Sesuai dengan pemeriksaan PPK pada tanggal 27 November tahun ini. Mau dipanggil secara berkeserbungan. Kedua, saya sependapat bahwa yang pertama dipanggil itu BGNITES, jadi itu sudah dua paralel. Kalau segera kemasalah mungkin penelidikan, disini mungkin kabar restrim, antar kabarisme sebagainya. Tapi yang pertama dipanggil itu restarnya tujuh, saya ada keberatan satu, ketuanya BSBI. Jadi beliau seharusnya... Dan kalau hukum perbankan, saya minta diganti jalanan profesor di bidang BI. Terus ketiga adalah saya mengklarifikasi... Satu lagi saya mengklarifikasi tentang staf ahli fraksian. Tidak ada pertimbangan jadwal, waktu, mengingat akan natal dan... ...yang masih harus kita gali dari PPK. Jadi banyak yang masih penting artinya, kita minta tambahan data. Jawa mana keseribatan-jawa dalam ini? Budiono kan sudah pernah memberikan keterangan kepada auditor PPK. Artinya hal-hal yang akan dijelaskan itu bukan suatu hal yang baru atau asing atau sulit. Karena sebetulnya keterangan-keterangan itu sudah pernah disampaikan. Namun sayangnya memang pada audit PPK tidak semua keterangan itu dicakup atau di... ...beri porsi yang cukup di dalam kesimpulan PPK. Nah tentu saja besok adalah kesempatan buat Pak Budiono dan juga anggota Dewan Kepungnya Rubang Indonesia yang lain... ...untuk memberikan keterangan yang lebih lengkap secara langsung kepada para anggota bangsa. Ini pedagang berasnya dari Semedang, pedagangnya Landung, Landung, Garut. Ini harganya 6... 10 Desember ya? Desember itu masih 5 tahun. Kotoran kita pilihin. Karena kita pakai merek, kita harus berkualitas, harus jamin. Ini harumnya... Ada batunya, sortir lagi. Kelas tiga. Kelas tiga. Kelas tiga. Ini harganya itu belakang kuning-kuningnya ya? Ini harga 5 aman, harga stok aman. Sebetulnya... Ya. Ini harga... Ini harga... Ini harga... Harga... Semua harga stabil... Beras di pasar Induk Cipinang naik sekitar 200-300 rupiah untuk kelas 3, IR 643 ya, medium yang memang dikonsumsi banyak orang. Ya, itu keadaannya normal dalam musiman, kenaikan musiman menjelang, musiman menjelang Januari-Februari. Ya, itu biasa. Gula sedikit naik, itu yang kita pantau tadi di pasar, tapi minyak goreng turun. Jadi mungkin... Dan stok tidak ada masalah. Jadi untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, saya rasa tidak ada masalah dan harga stabil. Kemarin kita khawatirkan ada El Nino ya, tetapi ternyata pasokan selama ini minimal 2.000 ton per hari ini ternyata melampaui dari 2.000 di sini, di pasar Induk Cipinang. Jadi ini menunjukkan bahwa pasokan dari daerah-daerah yang selama ini dikhawatirkan karena ada dampak El Nino, ternyata tidak terjadi. Dan kemudian sebulan depan kita sudah mulai banyak panen. Sehingga stok akan semakin aman lagi.